Intro Halo semuanya, balik lagi di Tripods Tripods Podcast Nah, saat ini kita udah episode kelima ya Di episode 5 ya, nggak kerasa ya Sebelum itu gue juga pengen ucapin nih, makasih buat yang udah nonton dari episode awal sampai episode sekarang Makasih juga yang udah komen, yang udah kasih support Terus juga kalo misalkan kalian punya masukan atau saran, boleh langsung di komen Atau kalo kalian punya rekomendasi pembahasan yang pengen kita bahas, komen juga di bawah Betul, oke Nah, di episode 5 ini gue mau membicarakan sesuatu yang sempet viral dan cukup menarik perhatian orang banyak dan juga menarik perhatian banyak public figure tentunya Apa tuh, gue suka yang viral-viral nih Nah, ya kan, itu mengenai ospek viral, ospek yang gitu loh Oh, ospek yang viral kemaren Yang virtual, ya, yang virtual yang viral gitu Nah, menurut lu gimana sih? Ini kan lu udah pernah ngalamin ospek kan? Oke Setelahnya, lu di titik sekarang lu ga merasakan ospek lagi lah Betul, betul Ya kan? Nah, menurut lu gimana tuh? Ospek yang kemaren? Ya, menurut gue sebenernya ospek virtual itu bukan masalah lah buat gue Karena kan memang sekarang pada masa-masa pandemi kayak gini kan semua aktivitas udah apa-apa virtual ya kan? Ya termasuk ospek ini gitu Cuman yang sangat disayangkan menurut gue Mungkin dengan cara seniornya kemaren ya Itu sih Oh ya masalah itu ga pake ikat pinggang Iya, perkara itu doang Maksud gue itu perkara kecil gitu loh ikat pinggang Dan itu sebenernya kan ga keliatan ya Iya Tapi dipermasalahin Dan menurut gue juga lucu juga gitu loh Kalo misalkan, itu kan virtual ya kan? Oke Dan menurut gue makanya juga bisa ini Bisa nge-mute suara si senior ya Kalo misalkan senior yang marah-marah di-mute aja Oh bisa ya? Dikecilin kan bisa Oh ya 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 Dikecilin Gitu-gitu doang Ngomong cuman ngomongnya Gitu-gitu doang ya kan? Ya tapi mungkin karena itu ketentuannya Jadi maksudnya kan harus pake ini, harus pake ini Terus yang nah Yang masalah itu ya Yang dibentak-bentaknya itu loh Kenapa? Maksudnya kalo misalkan Itu kan virtual ya Kalo misalkan virtual Terus Dengan cara dibentak-bentak gitu Menurut gue itu kurang masuk Kalo misalkan gini Tujuan OSPEC ada Apa? Ada dibentak-bentaknya itu apa? Untuk memperkuat mental Betul Nah kalo virtual apanya yang mau dikuatin mentalnya? Engga loh, maksudnya gini Mungkin ya Ini gue juga gak tau Gue gak pernah ngerasain yang namanya OSPEC online Ya Ya mungkin dengan Seperti Dengan adanya Apa namanya OSPEC online ini Ya mungkin senior itu juga pengen tau gitu loh Apakah mahasiswa barunya ini bisa ikut Kan sebelum itu kan ada peraturan nih Kayak mabah harus pake ini, pake ini, pake ini gitu kan Mungkin dari situ si seniornya pengen ngecek Oke Kelengkapan Kelengkapan apa yang udah dipake sama mahasiswa barunya itu Oke Tapi Ya Dengan cara apa gitu loh Maksud gue Kalaupun teguran langsung Ini gak bisa teguran langsung Karena kan virtual Iya betul Ya kan Mungkin karena itu Dan Disini gue gak bisa menyalahkan Apa namanya mahasiswanya juga Disini juga gue gak bisa menyalahkan seniornya Tapi Menurut gue Si seniornya itu Apa ya kayak Nge-list lah Ini kan udah ada listnya nih Coba gue mau liat dong Mana Perlengkapan lo yang udah lo siapin apa aja Kalaupun ada yang kurang nih ya Ya gak apa-apa lo tegur gitu loh Cuman gak tau dah kenapa itu senior bisa marah-marah kayak gitu Kalau secara online ya gue kurang paham Tapi kalau secara langsung Itu mungkin lebih kena Iya betul Ya kan lo lebih sakit hati gitu Nah Ngomong-ngomong masalah sakit hati nih Lo pernah gak sakit hati gara-gara ospek? Kalo ospek Ospek kuliah sih gue Gak ada sakit hati Karena gue Udah Cukup patuh lah gitu loh Oke Kayak gue disuruh bawa peralatan apa nih Kayak nametek segala macam Almet Oke gue ikutin aja Gue ikutin Cuman waktu dulu waktu SMA Mos ya Gue pernah Lupa bawa salah satu barang yang harus dibawa Oke Lo tau kan kalo Mos itu pernah ada tebak-tebakannya Nah betul Kayak apa-apa gitu Nah gue tuh gak bawa Dan temen gue ada yang bawa Itu pun salah Ya udah kena lah Maksudnya kayak Kita baru banget Naik tingkat nih Dari SMP ke SMA Terus udah dikasih ke tebakan-tebakan yang menurut gue Ya pikirannya beda gitu loh Jadi gue gak nangkep itu apa Dan sebenernya apapun yang gue mau bawa itu Ternyata salah Tapi untungnya gue gak bawa Tapi tetep aja gue kena Iya Maksudnya Apakah jaman Itu lu Merasa gimana gitu Abis di Abis Joy Salahin gitu Iya Lu merasa bersalah Karena lu gak bawa Atau lu merasa sakit hati Karena Men ini gue baru masuk Gue belajar disini gitu Iya Gue sempet ngerasa kayak gitu Oke Gue ini kayak Ya maksudnya gini loh Gue baru pertama kali loh Gue mau duduk di baku SMA Gue gak tau gimana dunia SMA tuh kayak gimana gitu loh Gue ngelakuin kesalahan Tapi kenapa lu Ngebesar-besarin masalah gitu loh Oke Gue ngerasa bingung gue harus ngapain Gue ya Gue mau marah juga Gak enak itu Kayak kakak kelas ya kan Anak osis lagi Cuman gini Kalau misalkan kita bandingin ya Kalau misalkan gue Dengerin cerita-cerita Aspek masa-masa orang tua kita gitu loh Aspek jaman 90-an atau 70-an Mungkin itu lebih sadis Joy Gue setuju Jadi kayak bener-bener Nangis-nangis disitu juga gitu loh Walaupun kayaknya Mungkin disini masih ada Cuman Ya mungkin Jaman dulu tuh lebih hardcore kali ya Betul-betul Apalagi kalau mungkin Jaman dulu tuh ya Kayak Kurang gitu loh Mikir empati Oh iya Tapi kan Yang namanya Mereka kan kayak gitu nih Misalkan 3 hari nih Dua hari pertama Mereka abis gejar-gejaran tuh Nah di hari terakhir Mereka biasanya Mereka minta maaf gitu Iya Ya kita tuh kayak gini Supaya ini Buat kalian Kita minta maaf Kayak gitu kan Nah kalo misalkan Lu ada di posisi itu Apakah lu akan tersentuh Hantinya setelah Apa yang mereka lakukan Selama 2 hari itu Ya mungkin Mungkin gue bakal tersentuh ya Karena Gue juga pernah kok Apa namanya Kayak gue membuat acara gitu Sama junior gue Ya kan Dan setelah itu acara selesai juga Gue bilang Gue minta maaf ya Kalo semalam atau beberapa hari kemarin Ada kesalahan Oh oke oke Itu karena gue pengen ngeliat lo Pengen Berkembang Iya pengen kayak gitu kan Pengen berkembang Ya oke Kayak gitu sih Nah tapi Harusnya ya Kultur kayak gitu tuh Harus kita Hilangin sih Nih gue ada punya referensi Ini Acara-acara OSPEC Dari luar negeri ya Oke Yang pertama tuh dari Jepang Kenapa tuh? Nah di Jepang itu OSPECnya Justru senior itu Melayani juniornya Nah jadi Senior itu Menjadi pendamping mereka Selama mereka beradaptasi Dengan lingkungan kampus Salah satu OSPEC keren di Jepang Ada di Jichi Medical University Nah itu para senior Di situ nantinya memberikan informasi Apapun pada junior Tentang hal-hal yang berkaitan Dengan kehidupan di kampus Hmm Jadi mungkin kayak Cara pengenalan ke dosen Atau cara Memilih Ya pokoknya kehidupan-kehidupan kampus gitu Nah ada satu lagi nih Yang paling menarik nih Apa tuh? Di Singapura Yaitu semua mabah diwajibkan Untuk membuat orang lain bahagia Gatau kan lu? Gimana cerita maksudnya? Bahagia itu Maksudnya adalah Mereka melakukan banyak kegiatan sosial Seperti membersihkan jalan Membantu Manula Terus Kegiatan bakti sosial Di lingkungan kampus Atau di tempat-tempat umum Jadi menurut gue ini Membangkitkan Sisi sosial dari mereka gitu loh Jadi mereka yang mahasiswa baru ini Juga diajarin untuk berempati Gitu Kayak mungkin zaman dulu itu Tidak ada empati Justru kalo misalkan Kayak gini Kayak mau bangkitkan empati Bukan ke sesama mahasiswanya Tapi ke sesama di lingkungan Jadi lebih luas maknanya Kayak gitu Tapi gue kurang setuju ya Kalo misalkan Apa namanya Yang lu tadi bilang Seniornya melayani Iya Gue kurang setuju banget Sama Kata melayani itu Oh lu pernah jadi senior kan Udah pernah jadi senior di suatu Acara yang berbau orientasi begini Nah gimana Kenapa lu gak setuju Engga Jadi Sebenernya ini Itu juga udah berbeda ya Kebudayaan mereka Sama kebudayaan kita Juga pasti berbeda Iya Kemudian juga Kedisiplinan masyarakatnya Juga berbeda Gitu Kenapa gue gak setuju Melayani dalam Ya lu bilang kan melayani ya Jadi kan Konteks Apa namanya Konteks melayani Iya persepsi melayani Orang itu berbeda Dan ini Yang gue tangkap adalah Seniornya itu Kesannya kayak manjain junior Oke Masa bakal Iya kan Dan Kalaupun di Apa namanya di Indonesia Mau diterapin dengan Ospek yang sama Kayak di Jepang Kayak gitu Itu sebenernya bisa Cuman untuk saat ini Masih belum bisa Mungkin ke depannya bisa Gitu Kenapa Karena Gue pikir ya Masyarakat-masyarakat Indonesia Mohon maaf nih Sebelumnya Masih Ada beberapa Ya lumayan banyak juga sih Yang kurang disiplin gitu loh Oke Itu bisa kita temuin sih Di jalan yang Masih Ya masih Contohnya Pandemi sekarang kan Banyak yang ngelanggar protokol Nah itu ya terus Ya kenapa Karena Gue pikir juga Ini kan Ospek ya Dan Ini Jenjangnya udah beda nih Dari SMA Kod kuliah Dan yang pasti juga Nanti kan Pasti bakal berbeda semua Enggak Di dunia perkulian itu Udah pasti berbeda sama dunia SMA Makanya itu Kenapa senior pengen Ngedidik Junior-juniornya Itu dengan cara yang Beda juga Kalo di Jepang Enggak ngelayani Kalo di Indonesia Mungkin gue Sembukan kayak Lebih membuat Mahasiswa-mahasiswa baru Itu lebih disiplin lagi Gitu loh Oke dengan caranya Indonesia Iya Oke Nah kalo yang di Singapura Itu kan baik tuh Itu baik Setuju juga Gue sebenernya setuju Dan di Indonesia juga Ada banyak banget Beberapa Apa namanya Kampus ya Yang udah menerapkan kayak gitu Kayak KKN Oh iya Tapi KKN kan di semester akhir Nah itu dia Mungkin yang gue tangkep Kalo di sana itu Di awal semester Awal masuk Di Indonesia Itu di akhir Mungkin itu sih bedanya Gitu Tapi kalo menurut gue sih Ini patut dicoba sih Maksudnya patut diterapkan Maksudnya untuk Mengganti kebudayaan baru Gitu loh Masa dari jaman dulu Dari jaman Nyokap-bokap kita Kuliah Sampai sekarang Masih kayak gitu-gitu aja Budayanya Maksudnya Ini jaman udah 4.0 Gitu loh Disini kreativitas Ya harus Nomor satu Jaman ini Gitu loh Berarti harus Menjadi challenge Buat para penyelenggara tuh Supaya bisa berpikir Lebih kreatif lagi Ya gue setuju sih Sama yang lo bilang Kalo misalkan Penyelenggara kampus Atau yang urus ospek itu Harus punya kreativitas Tapi Disini kayak Kita harus juga melihat gitu loh Gimana kondisi Masyarakat kita Gitu loh Apakah kondisi masyarakat kita Sudah bisa Atau sudah mampu Gitu loh Untuk Apa ya Menyaingi atau Seenggaknya Imbanglah gitu loh Dengan negara lain gitu Untuk bisa loncat dari Kayak melangkah lah Dari anak tangga satu ke anak tangga satu Itu kan butuh proses gitu Lo harus melangkahkan kaki lo Lo harus naikin kaki lo ke atas Baru lo bisa nginjek gitu loh Nah disini masyarakat kita Masih belum Apa ya Kayak Masih harus dibimbing gitu Masih belum bisa Untuk dilepas Lo harus kayak gini kayak gini Kayak gini Susah gitu Oke Ya oke Itu kan argumentasi lo ya Bahwa gue sih tetep Kayak Ini harus diterapin Ini harus dicoba Dan Perlahan sih harus Mulai masuk gitu loh Karena yang 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 berbau-bau friendly Kayak gini sih Ya harus masuk lah gimana Ya harus menyesuaikan lah Istilahnya gimana Dengan Budaya Indonesia Dan juga orang-orangnya gitu Walaupun Ya ujung-ujungnya Kalau kayak gini sih Akan ada junior yang kurang ajar Nah Cuman Ya yang kayak gitu Ya gimana seniornya harus merangkul Gitu loh Harus bener-bener sabar Dan Ya harus bisa berbaur lah Tapi Kalau misalkan kaki gitu Gue ngerti juga sih Dan kayak sekarang itu kan Masanya pandemi Ya kan Mereka juga gak bisa melakukan Hal-hal yang tadi gue sebutin Ya tapi gue punya Referensi nih Buat Apa Auspek di kala pandemi Jadi yang pertama itu Orientasi kampus in real life Yaitu Penyampaian materi Materi Lewat Online Jadi Ya Kayak seminar gitu mungkin Kayak seminar Tapi itu isinya materi Pengenalan kampus Yang pure Kalau Isinya tuh bener-bener pengenalan kampus Jadi gak ada Mendidik Mabah lo Jadi kayak bener-bener pengenalan kampus Itu pertama Yang kedua ini yang kreatif nih Virtual campus tour Virtual campus tour tuh jadi kayak Lu mempernahkan kampus lo lewat Media sosial Misalkan kayak Instagram live Nah lu live nih Dari Mabah-mabah yang nonton itu kayak Ini lo di kampus kita tuh ada ini Disini ada ini Nah ini Dan ini juga masuk ke Yang nomor satu tadi Khusus pengenalannya Nah yang ketiga ini juga seru nih Games dan quiz Nah ini kan belum ada nih Maksudnya ada tapi Kayaknya gak semua kampus Menerapkan kayak gini Games dan quiz ya Ya seperti yang lu tau Kita main games Terus ada quiz juga Jadi ini bisa Memperarah juga sih Antara senior sama juniornya Itu semua mahasiswa kah? Atau seper fakultas? Maksudnya Ya ini bisa diterapkan kan Bisa di fakultas Atau di mahasiswa Biasanya kalau kayak gitu BEM itu kan seluruh mahasiswa Iya Kalau BEM itu Se-fakultas Cuman kalau misalnya Eh Sorry maksudnya se-mahasiswa Se-mahasiswa Ya Cuman kalau seperti itu Mungkin kebanyakan Karena kan memang Banyak banget kan Maksudnya bisa ribuan Ya berarti kalau yang Games dan quiz ini Bisa diterapkan Kalau itu Per fakultas Atau per jurusan Oke Nah yang selanjutnya ini Bikin Yael-Yael virtual Nah ini juga kreatif sih Ini salah satu Cara buat memanfaatin platform Contoh yang bisa gue ambil Dari poin 4 ini adalah Itu lu tau gak sih TikTok yang Nah itu Itu kan Yael-Yael Nah itu menurut gue Itu adalah contoh Ospek kreatif Ospek kreatif Ospek kreatif yang memanfaatkan Platform ya Sekarang kan ada YouTube Ada Instagram Ada TikTok Kenapa lu gak mencoba untuk Membuat konten Atau lu menyuruh Junior-junior lu itu Untuk membuat konten disana Oke Atau yang lebih kritis lagi Membuat tulisan artikel Atau karya ilmiah Itu boleh 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 aja kan Daripada Itu juga Kalau tujuan Ospek itu Untuk Memberikan Perkembangan buat Si Maba Ya kenapa itu Engga Kan ada perbedaan tuh SMA Dia bisa nulis artikel Atau engga Terus sekarang dipaksa Untuk nulis artikel bisa Atau engga Ya kan Nah yang terakhir ini Hype reel for campus pride Nah ini menurut gue juga Ini nih Maksudnya Kreatif juga Jadi para senior Menggabungkan sejumlah Clip Momen favorit mereka Selama di kampus Baik itu konser Parade Acara atletik Atau dan pertunjukan lainnya Itu udah kebayang gak? Gua udah kebayang sih Nah Dan apa namanya Udah banyak juga lah Engga agak banyak sih Maksudnya beberapa kampus juga udah pernah Yang dilanggara kayak gini kan Nah itu dia menurut gue itu seru gitu loh Kayak Memperkenalkan kampus nih Dengan event-event di kampus nih Biasanya kan kampus-kampus tuh suka datengin band Ini sebelum pandemi ya Datengin band Jadi Jadi kayak merefresh gitu loh Wah ternyata kampus ini pernah Apa Bikin acara ini ya Pernah ngundang ini ya Gitu lah Pasti punya kebanggaan lah Betul Jadi pas lagi Virtual gitu Ditayangin nih VT nya naikin Oh iya Gitu Nah itu dia Temen-temen yang tadi kita bicarain Apakah Ospek itu Bagus dilakukan seperti Yang sudah ada Atau mungkin kita butuh inovasi baru? Jadi menurut kalian gimana nih? Ya gak? Ya komen di bawah ya Komen di bawah menurut kalian Kalau Sidik sih tadi bilangnya ya Apa? Gak perlu diubah cuma Eh Perlu diubah tapi sedikit lah gitu Kita kasih lebih kegiatan yang asik aja sih Oke Jadi itu dia Ada dua pandangan tuh Menurut gue sih Kita harus mencoba sesuatu yang baru Dan Buat penyelenggaraan ospek itu harus lebih kreatif Buat Mikirin Seperti apa ospeknya Kalau Sidik sih Ya pake kayak gitu ya kan? Ya udah Mungkin segitu aja buat episode kali ini Coba Jangan lupa Untuk Drop komentar kalian Dan juga like, comment, dan subscribe Betul Dan Sekarang juga Ini udah saatnya ya Iya Gue berdua pamit undur diri Oke Gue Vian Pradana pamit undur diri Gue Sidik juga pamit undur diri Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya Salam Diberata Ikat pindang diperlihatkan Enggak ada Gak ada Samu-tamu 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 Thais sama yang saksi Sakiapa, sakiapa, sakiapa Sakiapa